Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pahlawan yang ada di mata uang Indonesia Yang terdapat pada uang kertas Yang sering kita lihat, uang yang sering kita pegang dan uang yang sering kita gunakan sehari-hari Disitu ada gambar pahlawannya Maka dari itu kita pada kesempatan kali ini kita bahas pahlawan siapa aja yang ada di uang kertas tersebut Mari simak videonya Nah jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe dulu gratis Dan bangun channel ini menjadi lebih baik lagi Intro Yang pertama adalah uang kertas 100 ribu rupiah Soekarno Hatta Soekarno adalah presiden Indonesia pertama Yang mendapatkan gelar honoris causa terbanyak di Indonesia Saat itu tercatat ada 26 gelar doktor yang diperoleh dari seluruh penjuru dunia Sedangkan Muhammad Hatta merupakan wakil presiden Indonesia pertama Ia telah mendapatkan 7 gelar doktor honoris causa Yang kedua Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Pada uang kertas 50 ribu rupiah Juanda Kartawijaya adalah pencetus konsep negara kepulauan yang dikenal dengan Deklarasi Juanda Yang mengklaim semua perairan yang menghubungkan antar pulau sebagai bagian dari Indonesia Berkat deklarasi ini Wilayah Indonesia menjadi 2,5 kali lipat lebih dari sebelumnya 3. Sam Ratulangi Pada uang kertas 20 ribu rupiah Gerungan Saul Samuel Jakob Ratulangi Atau Sam Ratulangi adalah seorang politikus penulis dan guru dari Sulawesi Utara Ia meraih gelar doktor pada tahun 1919 Dari Universitas of Zurich, Swiss Tempat yang sama Albert Einstein meraih gelar doktornya 4. Franz K. Sieppu Pada uang kertas 10 ribu rupiah Beliau adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan kata Irian Yang merupakan kependekan dari ikut Republik Indonesia Anti-Nederlands Sebelum Irian ditetapkan daerah tersebut dikenal dengan nama Papua 5. Dr. K. Haji Idam Holid Pada uang kertas 5 ribu rupiah Beliau dikenal sebagai guru politik kaum Nahdlatul Ulama Semasa hidupnya Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama selama 34 tahun Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia Yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, serta sosial 6. Muhammad Husni Tamrin Pada uang kertas 2 ribu rupiah Muhammad Husni Tamrin dikenal sebagai tokoh Betawi Namun sesungguhnya dia memiliki darah Belanda dari kakeknya Ia dibesarkan oleh paman dari pihak ibu Adalah orang Betawi asli Hal itulah yang menyebabkan Muhammad Husni Tamrin Lebih dekat dengan budaya Betawi 7. Cud Mutia Pada uang kertas 1 ribu rupiah Cud Mutia adalah sosok wanita Aceh yang pemberani dan tak pernah Tergekang dengan statusnya sebagai perempuan Dengan berbekal sebilah rencong Dia turut serta bertempur ke medan perang Untuk membela tanah kelahirannya dari penjajah Itu adalah Pembahasan singkat Para pahlawan yang terdapat pada Uang kertas Indonesia Yang saat ini kita gunakan Dalam kehidupan sehari-hari Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih